Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nikmatil Hasana, Guru SMA Negeri 2 Situ Bundo, Jawa Timur Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik pembelajaran kimia yang bertema Sustainable Chemistry Education Pembelajaran tentang pemanasan global dan pengelolaan lingkungan ini bertujuan agar siswa mendukung kebijakan para pemimpin dunia yang tertuang dalam SDG terutama tujuan ke-13 yaitu untuk segera mengambil aksi dalam memerangi perubahan iklim dan dampaknya Pada pembelajaran kimia yang bertema Sustainable Chemistry Education ini saya menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya Sebelum melakukan pembelajaran, saya menganalisis terlebih dahulu tentang gaya belajar dan hobi peserta didik melalui assessment awal pembelajaran Sebelum kita memulai pembelajaran tentang pemanasan global dan pengelolaan lingkungan Silahkan kalian membuka link yang sudah Bu Nima bagikan Bu Nima ingin melakukan assessment awal untuk melihat gaya belajar kalian dan minat kalian yang terkait dengan hobi Silahkan Diferensiasi pembelajaran yang saya terapkan dalam pembelajaran ini yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi produk Diferensiasi proses pembelajaran saya dasarkan pada gaya belajar siswa Untuk gaya belajar visual, saya berikan infografis Gambar-gambar yang menarik perhatian siswa Kemudian, untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditory Saya berikan rekaman suara, rekaman video yang bisa mereka dengarkan setiap saat Kemudian, yang ketiga Untuk siswa kinestetik Saya berikan kesempatan untuk melakukan simulasi tentang pemanasan global Berupa praktek-praktek yang akan mereka lakukan di laboratorium Baik, Bu Nima sudah menyiapkan beberapa media untuk kalian yang sesuai dengan gaya belajar kalian Tadi ada yang gaya belajarnya apa? Visual, auditory, dan kinestetik Untuk yang visual, Bu Nima sudah menyiapkan gambar-gambar ini Nanti silakan kalian analisis dan pelajari Jadi ada beberapa infografis di sini Kemudian, untuk yang auditory, Bu Nima sudah menyiapkan rekaman Bisa dilihat di classroom, ada di link youtube juga Kemudian, yang tadi hasil assessmentnya kinestetik Maka, kita akan melakukan percobaan, simulasi bagaimana terjadinya pemanasan global Terima kasih telah menonton! Setelah mempelajari konsep tentang pemanasan global dan pengelolaan lingkungan Saya tugaskan mereka untuk menemukan solusi upaya pencegahan pemanasan global yang harus dituangkan dalam produk yang disesuaikan dengan hobi mereka Ada tiga pengelompokan siswa berdasarkan hobinya Yaitu, berdasarkan hobi mereka dalam IT, dalam keterampilan maupun keracinan tangan Jadi, mereka bisa membuat tugas yang saya berikan berdasarkan hobi mereka masing-masing Baik, setelah kalian mempelajari konsep pemanasan global dan pengelolaan lingkungan ini Bu Nima akan memberikan tugas untuk kalian Dan tugas ini akan disesuaikan dengan hobi kalian yang sudah kalian isikan di link assessment awal tadi Jadi, kalian akan membuat suatu kampanye kreatif bagaimana pencegahan pemanasan global dan pengelolaan lingkungan Dengan membuat, boleh berupa video, poster, atau berupa produk-produk yang menggambarkan bahwa kalian sudah memahami tentang konsep pencegahan pemanasan global Terima kasih telah menonton! Diferensiasi pembelajaran tentang konsep pemanasan global dan pengelolaan lingkungan ini Ternyata berdampak positif pada siswa Selain beragamnya produk yang mereka hasilkan dari kreatifitas mereka Tampak juga mereka bahagia dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Saya senang mengikuti pembelajaran kimia model seperti ini Karena sesuai dengan hobi saya Hobi saya adalah mengotak hati IT dan saya memanfaatkan hobi saya untuk mengerjakan tugas kimia dengan sangat baik Praktik baik terutama tentang diferensiasi pembelajaran dan assessment awal pembelajaran ini Sudah saya tuangkan dalam buku yang sudah saya tulis yaitu tentang assessment diagnostik Akhirnya saya berharap semoga praktik-praktik baik yang telah saya laksanakan ini Menjadi inspirasi bagi semua guru di Indonesia Selamat tinggal di Indonesia